Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Saudi Di video kali ini saya akan membahas tentang Settingan Game Mobile Legends Untuk kalian yang sudah tahu atau ngerti tentang Pengaturan ini, settingan ini Tolong disimak aja ya Ini buat yang belum tahu aja ya Kita masuk ke pengaturan ya, ke setting Kita klik yang ini teman-teman Ya grafiknya akan seperti ini ya tampilannya Kita mulai dari settingan grafik ya teman-teman Ya disini dari dasarnya dulu ya Ya kita mulai dari frame karakter ya Kita off-in aja Kita off-in aja disini Seterus kualitas kamera kita tinggi Getaran kita off-in ya teman-teman Terus tampilan high quality kita on-in Nah disini bayangan Kita off-in ya Text damage Kita on-in mode buta warna kita off-in Terus mode high frame rate kita off-in ya Biar lebih lancar Lebih baik teman-teman Selanjutnya kita ke Grafik ya teman-teman Nah disini Saya pakai yang sedang ya teman-teman Yang ini sedang Saya sarankan untuk grafiknya Kalau yang HPnya RAM di bawah 2GB Harus pakai yang rendah Atau sedang ya teman-teman Jika teman-teman pakai yang RAM 3 Sehingga ke atas Saya sarankan disini Untuk grafiknya sedang ya Kalau tinggi Takutnya kita ngeblank ya Suka nge-lag Kalau di RAM 4GB Mungkin tinggi Gak apa-apa kali ya teman-teman Saya disini kan pakai RAM 3 Jadi saya pakai yang sedang Terus selanjutnya Musik on Volume Efek suara on Selanjutnya kita scroll ke bawah ya teman-teman Nah disini speed mode Itu Jika diaktifin Di on Maka Jadi lebih boros data ya teman-teman Tapi ada juga yang bilang Sebaiknya diaktifkan Waktu dalam game Atau Saat mat Jadi tapi saya Disini saya Off-in ya teman-teman Lalu kita ke Kontrol ya Kontrol Yang kontrol sebaiknya Yang bebas ya kita pilih yang bebas Karena dengan bebas Ini kalian bisa Lebih manual serangannya terakhir diaktifkan ya Gunanya seperti Berikut ya Jika kalian klik tombol yang kecil Seperti monster itu Paling menyerang minion Bukan hero Kalau yang atasnya yang kecil itu Hanya menyerang tower Terus mode target Biasanya pakai HP terendah Tapi untuk teman-teman Yang pakai hero Skinnya nembus Seperti Moskow Atau Klim Biasanya target terdekat Jadi kalau pakai hero yang lain Pakainya HP terendah Lalu motor hero fungsinya akan mengunci hero lawan target Jadi mudah dikunci Terus selanjutnya Fixed position ini buat joystick ya Tergantung kalian yang nyentuh ya Jadi kalau di on kan itu Sticknya suka kegeser sendiri Jadi biasanya saya off kan Biar gak kegeser-geser Oke mungkin itu saja video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subscribe channel Saudi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!